Di benua Tianwu, kecakapan bela diri berkuasa. Hanya ketika langit benar-benar merah, sesosok, seringan kupu-kupu, berlari keluar dari gerbang kota Yulan. Kaka Hao. Suara jernih itu seperti suara mata air yang mengalir di pegunungan. Itu menenangkan emosi gelisah Feng Hao dalam sekejap, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Gadis muda di depannya adalah orang yang dia tunggu-tunggu, Wan Xin. Gadis muda itu baru berusia 11 tahun, satu tahun lebih muda dari pemuda itu. Dia mengenakan gaun compang camping, dan meskipun dia masih muda, wajahnya yang kecil sudah sangat halus. Ditambah dengan matanya yang besar dan berair, dia sangat imut. Apalagi latar belakang gadis muda itu tidak sederhana. Dia adalah putri bungsu dari kepala keluarga Wan, salah satu dari empat keluarga besar kota Yulan. Statusnya setara dengan putri kecil dari keluarga Wan. Aku terlambat, hihi. Wan Xin berlari ke depan, mengulurkan tangan kecilnya, dan secara alami meraih lengan Feng Hao. Kemudian, dia mengguncangnya, sepasang matanya yang berair menatap lurus ke arah pemuda itu, seolah memohon pengampunannya. Anda. Feng Hao mengulurkan tangan dan mengetuk hidung gadis muda itu, tanpa bermaksud menyalahkannya. Namun matanya masih melirik bingung pada dua sosok yang berdiri tidak jauh dari mereka. Ngomong-ngomong mengapa Wan Xin begitu dekat dengan Feng Hao, itu karena sesuatu yang terjadi empat tahun lalu. Hari itu, Wan Xin menyelinap keluar untuk bermain, dan pada akhirnya, dia menemukan seekor ular berbisa di bawah pohon berdaun merah. Untungnya, Feng Hao tiba tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu, setiap kali Feng Hao datang ke sini, Wan Xin akan berlari juga. Karena itu, setelah empat tahun, hubungan keduanya menjadi sangat dalam. Itu semua karena orang asing datang ke keluarga dan bersikeras mengambil saya sebagai murid. Itu sebabnya saya tidak bisa pergi untuk sementara waktu. itu. Kamu masih berani mengatakan itu. Cepat dan datanglah. Wan Suo memelototinya dan memarahinya. Oh. Wan Xin menanggapi dan perlahan berjalan keluar dari belakang Feng Hao. Wan Suo menariknya. Ayah, kamu menyakitiku. Wan Xin merasa dirugikan saat melihat ayahnya, yang biasanya menyayanginya. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu kasar. Huff. Wan Suo mendengus dan mengabaikannya. Matanya terkunci pada Feng Hao. Uh. Feng Hao tertegun. Dinilai oleh mereka berdua, dia tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, dia merasakan tekanan kuat dari tubuh Wan Suo, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ketika tatapannya beralih ke orang kedua, pikirannya hampir membeku seketika itu juga. Ini adalah wanita sedingin es. Ditambah dengan gaun putihnya yang ketat dan wajahnya yang dingin dan cantik, itu membuat orang merasa seolah-olah berada di tengah musim dingin. Sungguh menakutkan. Meskipun dia tidak tahu siapa wanita ini, Feng Hao merasa bahwa kultivasi wanita ini pasti di atas Wan Suo. Siapa orang ini? Feng Hao tidak ingat bahwa ada orang yang begitu kuat di kota Yulan. Kamu adalah Feng Hao dari klan Feng. Setelah melihat pemuda di depannya sebentar, Wan Suo perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Di benua Tianwu, kekuatan dihormati. Tanpa kekuatan, seseorang ditakdirkan untuk diintimidasi dan diejek oleh orang lain. Mengapa seperti ini? Sebagai putra sah dari klan Feng, pemimpin klan berikutnya dari klan Feng, diantara rekan-rekannya, hanya dia yang dapat menikmati pembersihan dan pemeliharaan obat roh. Namun, penampilannya nyaris tidak memuaskan. Obat roh, ini adalah sumber yang sangat berharga. Hanya klan seperti klan Feng yang mampu memberikannya kepada anak-anak mereka. Namun, itu hanya bisa menafkahi dia sendiri. Lagi pula, Feng Hao adalah orang yang akan menjadi pemimpin klan berikutnya dari klan Feng. Pada usia 12 tahun, dia sudah menjadi murid bela diri tingkat 3. Tingkat ini tidak terlalu buruk, tetapi karena nutrisi obat roh, dia hanya murid tingkat 3. Ini agak tidak masuk akal. Dibandingkan dengan putra sah dari tiga klan lainnya, dia setingkat lebih rendah. Ini tidak hanya membuatnya menjadi lelucon, tetapi juga melibatkan seluruh klan Feng. Di kota Yulan, status klan Feng juga telah jatuh. Justru karena inilah posisi Feng Chen sebagai pemimpin klan Feng klan juga dalam keadaan tidak stabil. Para tetua klan juga sangat meminta untuk mengubah kandidat dan menghentikan obat roh Feng Hao. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Feng Hao tidak pernah menikmati manfaat pengobatan roh. Tubuhnya seperti jurang maut, tanpa henti melahap efek obat dari obat roh, menghasilkan hasil yang pahit hari ini. 2. Hai, ha, ha, ha. Di medan perang klan Feng, banyak tokoh muda yang melompat-lompat dan berlatih teknik tinju dasar. Matahari sudah tinggi di langit. Anak-anak ini semua berkeringat deras, tapi tidak ada yang mengeluh kelelahan. Mereka terus berteriak dan berteriak. Adegan itu sangat hidup, itu adalah adegan seni bela diri dengan antusias. Di benua langit bela diri, semua orang sangat menyukai seni bela diri dan seni bela diri yang dihormati. Ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ini sangat tertanam dalam jiwa orang-orang. Klan Feng, yang didirikan pada seni bela diri, tentu saja tidak terkecuali gunakan lebih banyak kekuatan. Apakah kalian tidak makan? Seorang pria parubaya dengan penampilan kasar berteriak dari waktu ke waktu. Matanya bersinar dan wajahnya serius. Pria parubaya itu bernama Feng Ren. Dia telah mencapai Marsial Master Realm dan merupakan salah satu pilar Feng Klan. Di kota Yulan, dia juga sangat terkenal. Dia juga yang lebih tua yang paling ditakuti anak-anak ini. Di bawah omelannya, anak-anak ini meningkatkan kekuatan tangan mereka. Melihat pemandangan ini, Feng Ren juga mengungkapkan senyum tak terlihat di sudut mulutnya. Jelas, dia sangat puas dengan penampilan anak-anak tersebut. Hai, ha. Ini adalah anak laki-laki berusia 12 tahun dengan wajah tampan. Meski masih anak-anak, wajah kecilnya dipenuhi keseriusan. Rambutnya yang panjang diikat di belakang kepalanya. Setiap kali dia melambaikan tangannya, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Pakaiannya sudah basah oleh keringat. Dia telah berada dalam kondisi ini selama 6 jam, tetapi dia masih belum relax sama sekali. Itu adalah Feng Hao. Ha, ha. Setiap pukulan dan tendangan, Feng Hao melakukannya dengan sangat akurat. Setiap kali dia bergerak, dia bisa membuat sedikit suara angin. Dia hanya murid bela diri tingkat menengah 3. Apa yang dia lakukan tidak lebih dari melatih tubuhnya. Di jalur kultivasi, pengerasan tubuh adalah langkah pertama. Hanya dengan mengeraskan tubuh seseorang sampai seperti batu besar, seseorang dapat menggunakan seni bela diri untuk mengolah ki dan mengolah esensi bela diri. Hanya setelah mengolah martial essence, seseorang dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati. Latihan pagi selesai. Mengangkat kepalanya untuk melihat matahari yang terik di langit, Feng Ren berdiri diam dan berteriak. Aduh, aku lelah. Anak-anak jatuh ke tanah satu persatu, mengeluh dan terengah-engah. Namun, ketika mereka melirik wajah gelap Feng Ren, suara mereka perlahan melemah. Mereka baru berusia sekitar 10 tahun. Berlatih 4 jam sehari di pagi hari sudah melelahkan bagi mereka. Fiuh! Ha! Di seluruh bidang seni bela diri, hanya Feng Hao yang masih bertahan. Genangan keringat sudah terbentuk di bawah kakinya. Setiap kali dia melambaikan tangannya, tetesan keringat yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh. Feng Ren meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Dia melangkah keluar dari bidang seni bela diri. Huh! Berhenti berpura-pura. Seorang bocah laki-laki yang bermartabat memelototi Feng Hao dan mendengus marah. Jika aku memiliki obat roh untuk memeliharaku, aku pasti akan menjadi murid bela diri peringkat 4. Dia adalah cucu dari tetua kedua klan Feng. Namanya Feng Lei, dan dia seumuran dengan Feng Hao. Pada saat ini, dia juga telah mencapai murid bela diri peringkat 3. Meskipun dia baru di tahap awal, di permukaan, bakat Feng Lei memang di atas Feng Hao. Itulah mengapa dia sangat tidak puas dengan Feng Hao. Ada lebih dari satu orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Feng Lei. Bahkan anak-anak murid bela diri peringkat 2 memiliki emosi yang sama. Karena emosi ini, Feng Hao pada dasarnya terisolasi di antara generasi muda klan Feng. Selain itu, mereka bahkan mengejek dan mengejeknya di depan Feng Hao. Kekuatan adalah segalanya. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan bisa mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari orang lain. Penampilan Feng Hao biasa saja, jadi dia jelas tidak bisa meyakinkan masa. Fiuh! Ha! Adapun suara-suara marah ini, Feng Hao bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan terus mengayunkan tinju dan tendangannya. Ini karena, sejak dia berakal sehat, suara-suara ini menemaninya saat dia tumbuh dewasa. Namun, dia tidak memiliki cara untuk menjelaskan bahwa obat roh tidak berpengaruh sama sekali. Matahari tinggi di langit, dan Feng Hao, yang sudah kehabisan tenaga, menghentikan pukulan dan tendangannya. Ini karena, jika dia terus bertahan, dia tidak akan bisa mendapatkan peningkatan apapun. Sebaliknya, itu akan menyebabkan kerusakan pada ototnya, dan itu tidak ada gunanya. Ini juga pengalaman yang dia simpulkan. Setelah sedikit tenang, dia tidak bergabung dengan anak-anak lain untuk bertanding atau bermain. Sebaliknya, dia menyaret tubuhnya yang kelelahan dan berjalan menuju halaman. Yo, jenius kita lelah. Feng Lei membawa tiga anak untuk menghalangi jalan Feng Hao. Wajah mereka semua penuh dengan ejekan. Ini mulai lagi. Heh, melayani Anda dengan benar. Orang yang biasa-biasa saja adalah orang yang biasa-biasa saja, namun dia menempati sumber daya terbaik. Anak-anak di bidang seni bela diri menunjuk ke arah mereka dan berdiskusi, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk membujuk mereka. Sebaliknya, mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Feng Hao mengerutkan kening, membalikkan tubuhnya, dan berjalan maju lagi. Yo, kejeniusan kita masih mengudara, haha. Feng Lei juga maju selangkah dan terus menghalangi di depannya, menatapnya dengan senyum main-main. Mereka berempat semuanya adalah murid bela diri level tiga, jadi mereka sama sekali tidak takut pada Feng Hao. Sebaliknya, setiap kali mereka bertarung, orang yang menderita selalu menjadi Feng Hao. Sulit bagi seorang ahli untuk melawan empat tinju. Selain itu, Feng Hao hanya satu level kecil lebih tinggi dari mereka, jadi jaraknya tidak terlalu besar. Minggir. Feng Hao menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang agak serak. Apa, jika saya tidak bergerak, apakah Anda, jenius, ingin memberi saya pelajaran lagi? Mata Feng Lei melebar saat dia melangkah maju dan mendekati Feng Hao. Bam! Yang menyambutnya adalah tinju Feng Hao. Dengan demikian, acara harian sekali lagi dimainkan di bidang seni bela diri ini. Pada akhirnya, itu secara alami berakhir dengan dipukuli Feng Hao. Hao er kembali. Begitu dia memasuki halaman, seorang wanita cantik keluar untuk menyambutnya. Ketika dia melihat Feng Hao berlumuran keringat dan wajahnya penuh kelelahan, matanya dipenuhi dengan sakit hati. Dia adalah ibu Feng Hao, Qiyong Su. Dia juga seorang murid dari keluarga yang mirip dengan klan Feng di kota lain. Jangan bekerja terlalu keras lain kali. Qiyong Su mengeluarkan sapu tangan putih dan dengan hati-hati menyeka keringat di wajah kecil Feng Hao. Kamu selalu keras kepala. Apa yang akan kami lakukan jika sesuatu terjadi padamu lagi? Dapat dilihat bahwa ketika Feng Hao berusaha sekuat tenaga untuk melatih tubuhnya, sering kali otot dan tendonnya robek karena tenaga yang berlebihan. Ibu, aku tahu. Hanya ketika menghadapi ibunya mata Feng Hao akan menunjukkan jejak kelembutan. Di dalam hatinya, ibunya adalah orang yang paling mencintainya di dunia. Oleh karena itu, dia biasanya akan melakukan apapun yang dikatakan Qiyong Su tanpa syarat. Anda. Qiyong Su dengan lembut mencubit wajah kecilnya. Baiklah, mandi dulu, lalu datang ke Aula Utama untuk makan. Baiklah. Setelah menjawab, Feng Hao berjalan menuju ruang samping. Dia menggertakan giginya saat melepas pakaiannya. Ada puluhan memar di tubuhnya, baik lama maupun baru. Dia pada dasarnya sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Menabrak. Petik 2. Air dingin menghilangkan panas dan keringat. Feng Hao berganti menjadi satu set pakaian bersih yang telah disiapkan Qiyong Su sebelumnya dan pergi ke Aula Utama. Di Aula Utama, ada meja mahoni persegi dengan 5-6 piring di atasnya. Aroma masakan bisa tercium dari jauh. Seorang pria parubaya dengan ekspresi tegas sedang makan sementara Qiyong Su menyajikan semangkuk sup untuknya. Dia adalah penguasa klan Feng saat ini, Feng Chen. Ketika dia melihat Feng Hao masuk, Qiyong Su meletakkan sendok di tangannya dan memberi isyarat agar Feng Hao duduk. Ayah. Feng Hao menyapa Feng Chen dengan hormat. Baiklah. Feng Chen menjawab dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keluarga beranggotakan tiga orang itu menghabiskan makan siang mereka dalam diam. Tiga. Sudah waktunya untuk menyerap obat roh setiap hari lagi. Sejujurnya, Feng Hao tidak menginginkan perawatan yang hanya bisa diimpikan orang lain ini. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa jatuh ke tingkat biasa-biasa saja di mata orang lain. Selesai. Satu-satunya alkemis klan, penatua keempat, Feng Sun, menyebarkan lusinan obat roh secara merata ke dalam tong kayu. Tanpa banyak emosi, dia berbicara dengan Feng Hao, yang berada di sampingnya, sebelum keluar sendirian. Fiuh. Feng Hao menghela nafas ringan dan berjalan ke sisi tong. Melihat air hangat yang telah diwarnai hijau muda oleh obat roh, dia perlahan melepas pakaiannya dan memasuki tong. Perlahan, Feng Hao merasakan hasil obat yang sejuk meresap ke dalam tubuhnya dari kulit. Awalnya, hasil obat ini seharusnya diserap oleh otot untuk meningkatkan ketangguhan dan mencapai efek pengerasan tubuh. Namun, ketika hasil obat meresap ke dalam tubuhnya, mereka tidak berhenti sama sekali. Mereka langsung menyerbu ke perutnya dan menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Feng Hao, yang hanya murid bela diri tingkat ketiga, tidak bisa melihat ke dalam sama sekali. Dia hanya bisa merasakan ada lubang tak berdasar di tubuhnya yang terus menelan hasil obat ini, tidak menyisakan sedikitpun untuk dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, hasil obat dalam tong kayu itu semuanya tertelan. Melihat air hangat yang jernih, Feng Hao ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Mungkin, aku benar-benar biasa-biasa saja. Dia menertawakan dirinya sendiri, bangkit, mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Di malam hari, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang dingin turun dari langit. Bang! 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 Feng Hao saat ini sedang memukul tumpukan kayu. Wajah kecilnya dipenuhi dengan tekat. Keringat mengalir di pipinya dan pakaiannya basah kuyuk. Lengannya sudah merah dan bengkak, tapi dia terus bertahan. Tumpukan kayu semacam ini aktif. Itu berbentuk seperti salib dan memiliki empat batang kayu tebal. Berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan untuk memukul bila kiri, bila kanan akan memukul balik dengan jumlah kekuatan yang sama. Oleh karena itu, memukul tumpukan kayu tidak hanya melatih fisik seseorang, tetapi juga mengendalikan kekuatan seseorang. Saat pertama kali menabrak tumpukan kayu, Feng Hao tidak menderita kerugian kecil. Setiap kali dia menabrak tumpukan kayu, wajahnya akan memar dan bengkak. Lagi dan lagi, dia melapiskan kekuatannya. Mendesah. Feng Chen, yang berdiri di depan jendela, mendesah pelan. Tatapan rumit melintas di matanya, dan dia akhirnya menutup jendela. Pagi-pagi sekali, Feng Hao sedang berjalan menuju lapangan latihan. However, Feng Chen menghentikan Feng Hao, yang hendak bangun. Ganti bajumu, ikut aku ke keluarga Wan nanti. Pergi ke keluarga Wan. Alis Feng Hao berkerut, tapi dia setuju, ya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia samar-samar merasa itu ada hubungannya dengan wanita sedingin es yang dia lihat kemarin. Ada juga empat pena tua yang pergi bersamanya. Mereka semua membawa anak mereka sendiri. Saat keempat anak itu melihat Feng Hao, mereka semua mendengus dingin. Ini menyebabkan Feng Chen mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, keluarga Wan sangat hidup. Hampir semua kekuatan besar dan kecil di kota Yulan mendapat undangan. Dikatakan bahwa Wan Xin telah dipilih oleh seorang guru dari Akademi Kultivasi Bela Diri Angin Bulan. Selain itu, guru itu langsung menerimanya sebagai murid dan ingin membawanya ke Akademi Kultivasi Bela Diri Angin Bulan untuk belajar. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Saat keluarga besar menerima undangan, mata mereka memerah karena iri. Berbicara tentang Akademi Kultivasi Bela Diri Angin Bulan, itu memiliki latar belakang yang bagus. Itu adalah Akademi Kultivasi Bela Diri terbesar di Kerajaan Kabut Barat dan terletak di ibu kota Kerajaan Kabut Barat. Semua kekuatan di kerajaan, besar dan kecil, memeras otak untuk menyekolahkan anaknya di sana untuk belajar. Jadi, ketika mereka mendengar bahwa seorang guru dari Akademi Kultivasi Bela Diri Angin Bulan telah datang untuk mengambil seorang murid, semua orang tahu bahwa keluarga Wan akan memiliki orang yang luar biasa. Omong-omong, masalah ini sebenarnya hanya kebetulan. Instruktur Akademi Win Moon ini kebetulan melewati kota Yulan dan bertemu dengan Wan Xin, yang sedang dalam perjalanan. Dia benar-benar menemukan bahwa gadis kecil ini sebenarnya memiliki afinitas unsur, dan itu adalah afinitas unsur yang sama dengan miliknya, afinitas S. Setelah membagikan undangan, sekelompok orang dari keluarga Feng memasuki aula keluarga Wan. Menyapu pandangannya keseberang aula, Feng Hao melihat bahwa wanita sedingin es itu duduk di atas, dan Wan Suo duduk di sampingnya. Mereka membicarakan sesuatu dengan wajah penuh senyuman, dan Wan Xin berdiri dengan patuh di belakang wanita itu. Di kedua sisi meja ada para patriark dan tetua dari dua klan lainnya. Putra-putra mereka dari istri pertama berdiri di belakang mereka. Niat mereka membawa anak laki-laki dari istri pertama sudah sangat jelas. Mereka hanya ingin menguji keberuntungan mereka. Jika mereka bisa dipilih, itu pasti akan menjadi kesempatan yang mengembirakan. Saat sekelompok orang dari keluarga Feng masuk, suasana menjadi sedikit canggung. Tidak ada lagi kursi yang tersisa di aula. Dalam sekejap, wajah Feng Chen dan yang lainnya menjadi gelap. Sebagai patriark dari keluarga Wan, Wan Suo tidak mengatakan apa-apa saat melihat ini. Situasi ini dilihat oleh para pemimpin dari dua keluarga lainnya dan pasukan kecil di kota Yulan. Mereka semua memandang Feng Chen dengan tatapan mengejek. Jika patriark berikutnya dari keluarga Feng benar-benar orang biasa-biasa saja, maka status keluarga Feng pasti akan jatuh dari posisinya sebagai salah satu dari empat keluarga besar. Kakak Hao. Sebuah suara yang jelas terdengar. Sosok dalam gaun putih murni berlari dari atas. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan langsung memegang lengan Feng Hao. Gadis kecil itu tidak licik. Dia hanya tahu bahwa dia menyukai kakak laki-lakinya, Feng Hao. Itu saja. Namun, tindakannya menarik banyak tatapan terkejut. Pada dasarnya, tidak ada yang tahu tentang masalah antara Feng Hao dan Wan Xin. Bahkan Feng Chen tidak mengetahuinya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memandang Wan Suo. Siner, kemarilah. Wajah Wan Suo menjadi gelap. Dia berdiri dan memarahinya dengan suara rendah. Oh. Wan Xin cemberut. Ada beberapa keluhan di matanya yang besar dan cerah. Dia menatap Feng Hao dengan enggan. Di bawah tatapannya yang menghibur, dia perlahan berjalan. Patriark Feng Chen. Setelah melirik Feng Hao, mulut Wan Suo berkedut dan dia memanggil Feng Chen. Tolong kendalikan putramu. Jangan melecehkan putriku lagi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kupikir aku akan menyelesaikan masalah ini dengan cara lain. Suaranya dalam, tapi kata-katanya yang sombong menyebabkan ekspresi orang-orang dari klan Feng berubah drastis. Ini hanya menamparkan wajah keluarga Feng di depan umum. Dia tidak meninggalkan wajah mereka. Tiba-tiba, semua orang menatap keluarga Feng dengan tatapan aneh. Tidak seperti itu. Siner. Wan Xin ingin menjelaskan, tapi Wan Suo menghentikannya. Dia hanya bisa menatap Feng Hao dengan cemas. Matanya sudah tertutup lapisan kabut. Orang yang biasa-biasa saja. Apakah menurutmu kamu layak untuk putriku? Wan Suo langsung menunjuk Feng Hao di depan umum. Anda. Tubuh Feng Chen bergetar. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kali ini, wajah keluarga Feng hampir hilang sama sekali. Anak laki-laki sah dari para tetua yang datang memandang Feng Hao dengan mata penuh kemarahan. 4. Wah. Feng Hao menenangkan napasnya dan mengepalkan tinjunya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, menatap mata Wan Suo, dan berkata-kata demi kata, Aku bukan orang biasa-biasa saja. Of. Heh. Kodok bernafsu pada angsa. Segera, Allah dipenuhi dengan suara-suara mengejek. Semua kekuatan utama kota Yulan tahu bahwa pewaris keluarga Feng adalah orang biasa-biasa saja. Dia juga memiliki obat spiritual untuk memelihara dirinya sendiri, tetapi tingkat kultivasinya secara keseluruhan lebih rendah dari pewaris dari tiga klan lainnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Kamu bukan orang biasa-biasa saja. Wan Suo mencibir. Putriku lahir dengan atribut S. Dia diterima sebagai murid oleh guru Yun Ying. Apa menurutmu kau layak untuknya? Wow. Tidak mungkin. Putri bungsu dari keluarga Wan memiliki konstitusi unsur, dan itu adalah atribut S yang langka. His. Ini buruk. Kata-katanya menyebabkan kegemparan di aula. Wajah semua orang menjadi tidak sedap dipandang. Penggarap yang dikaitkan dengan unsur adalah satu dari sepuluh ribu. Setiap pembudidaya yang dikaitkan dengan unsur tunggal mampu menjadi penguasa suatu wilayah. Dengan kata lain, keluarga Wan akan bangkit. Dalam keadaan kesurupan, orang-orang ini tampaknya mengerti mengapa keluarga Wan mengundang semua faksi untuk menghadiri apa yang disebut pertemuan magang ini dengan meriah. Wajah Feng Hao menjadi murung saat mendengar kata-kata itu. Dia benar. Dia hanya orang biasa-biasa saja. Bagaimana dia bisa layak untuknya? Saat itu, Wan Xin dibawa ke aula belakang oleh orang-orang dari keluarga Wan. Hanya Wan Suo dan wanita dingin itu, Yun Ying, yang duduk di sana. Wan Suo mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan sudut mulutnya tanpa sadar meringkuk. Memarahi Feng Hao itu palsu. Lebih penting lagi, dia ingin membuat masalah ini diketahui. Kekuasaan adalah segalanya. Sekarang keluarga Wan memiliki sekutu yang begitu kuat. Jika dia tidak pergi, bukankah dia bodoh? Hao Er, kembalilah. Teriak Feng Chen. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Feng Hao. Kau ayahnya. Suara dinginnya menarik perhatian semua orang. Yun Ying perlahan berdiri, dan kabut tipis keluar dari tubuhnya. Ia menghadapi wanita ini, telapak tangan Feng Chen juga berkeringat. Untuk bisa menjadi guru di Win Moon Academy, tidak perlu meragukan kemampuannya. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak perlu, tetapi jika dia berani melecehkan murid saya, saya tidak keberatan membunuhnya. Kata-kata Yun Ying seperti embusan angin dingin, menyebabkan wajah Feng Chen menjadi gelap. Pada saat itu, beberapa pasukan terdekat juga mengungkapkan ekspresi antisipasi. Tidakkah kamu pikir kamu akan sedikit berlebihan? Feng Hao adalah master klan berikutnya dari klan Feng, tetapi Yun Ying langsung mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Ini setara dengan tidak menempatkan klan Feng di matanya. Huff! Cahaya dingin melintas di mata Yun Ying saat dia mengangkat tangannya dan menamparkan Feng Chen. Bang! Itu hanya tamparan biasa, tapi memaksa martial Grandmaster awal Feng Chen untuk mundur beberapa langkah. Dia memegang dadanya dan memuntahkan seteguk darah. Ayah! Feng Hao buru-buru berlari dan mendukung Feng Chen. Kenapa kamu melakukannya? Dia memelototi Yun Ying, matanya merah. Orang lemah harus memiliki kesadaran orang lemah. Yun Ying menatap dingin pada pemuda di depannya. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi ekspresinya tidak berubah. Keyakinannya datang dari kekuatannya sendiri. Grandmaster bela diri Grandmaster S tingkat lanjut. Orang lemah. Feng Hao menggigit bibir bawahnya dengan erat. Pikirannya gemetar dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya yang halus dan cantik juga berubah agak jahat. Meskipun dia telah diperlakukan dengan hina selama bertahun-tahun dan telinganya dipenuhi ejekan dan ejekan setiap hari, dia masih memiliki intinya sendiri di dalam hatinya. Pada saat ini, ketika dia melihat ayahnya benar-benar dipermalukan di depan orang banyak karena dia, aura jahat segera menyembur keluar. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan api amarah berlama-lama di matanya yang hitam pekat. Dia melangkah maju dan menatap lurus ke arah Yun Ying, aku, Feng Hao, akan mengingat penghinaan hari ini. Tiga tahun kemudian, aku akan pergi ke Akademi Bulan Angin untuk menemukanmu. Pemuda itu, yang baru berusia 12 tahun, akhirnya meledak di bawah sikap sombong Yun Ying. Kata-katanya mengejutkan semua orang di aula. Orang-orang dari klan Feng tidak dapat membayangkan bahwa orang biasa-biasa saja, yang biasanya lemah lembut dan patuh, benar-benar membuat sumpah pertama dalam hidupnya di depan umum. Untuk naik dari murid bela diri peringkat tiga ke Grand Master bela diri dalam tiga tahun, ini tidak mungkin. Semua orang tidak tahu mengapa pemuda ini membuat sumpah seperti itu. Bagi mereka, ini adalah sumpah fantasi. Huff! Mata Yun Ying menyipit saat dia dengan dingin mendengus, ketika saatnya tiba, selama kamu bisa menahan salah satu gerakanku, itu akan menjadi kekalahanku. Menurutnya, bahkan dia, yang selalu dipuji sebagai jenius sekali dalam seabad, telah menghabiskan enam tahun untuk mencapai alam Marsial Grand Master. Bagaimana murid bela diri kelas tiga berusia 12 tahun yang biasa-biasa saja ini bisa mencapai prestasi seperti itu? Selanjutnya, masih ada tiga tahun tersisa. Saat itu, dia tidak lagi menjadi Marsial Grand Master. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa kamu bisa masuk ke Wind Moon Academy. Dia sedikit mengangkat dagunya yang putih, benar-benar meremehkan provokasi pemuda itu. Ini karena jika seseorang tidak dapat memadatkan, Marsial Energy, sebelum usia 14 tahun, mereka tidak akan memiliki hak untuk masuk ke Wind Moon Academy. Ini juga merupakan langkah yang diambil oleh Wind Moon Academy untuk memastikan bahwa mereka dapat mengasuh murid tingkat tinggi. Ketika saatnya tiba, aku sendiri yang akan mengalahkanmu. Pemuda itu sama sekali tidak tergerak. Wajah kecilnya dingin dan husuk saat dia dengan dingin meludahkan kata-kata ke kanak-kanakan ini. Ayah, ayo pergi. Dia berbalik dan membelai Feng Chen saat dia perlahan berjalan keluar. Siluet pemuda itu sangat panjang, tetapi untuk beberapa alasan, tidak ada seorang pun di aula yang ingin menertawakannya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mungkin keberanian pemuda itulah yang menggerakkan mereka. Jika pemuda ini selalu biasa-biasa saja, biarlah. Tapi jika dia dibiarkan memiliki kekuatan, dia pasti akan menjadi orang yang berbahaya. Begitu mereka keluar di jalan, wajah keempat tetua semuanya jelek. Tetua ketiga, kirim pesanan. Kumpulkan semua orang di keluarga Feng. Dalam tiga hari, kita akan memilih Patriark baru. Wajah Great Elder Feng jie gelap saat dia berbicara dengan Third Elder Feng Ping dengan suara rendah. Ya. Feng Ping menanggapi dan menyeret cucunya pergi, sama sekali tidak peduli dengan ekspresi Feng Chen. Ayah, aku minta maaf. Melihat pakaian berlumuran darah Feng Chen, mata Feng Hao sedikit lembab. Dalam tiga tahun, Hao Er pasti akan membantumu menghapus penghinaan hari ini. Pemuda itu mengepalkan tinjunya dan menggertakan giginya. Mendesah. Feng Chen menghela nafas pelan. Melihat putranya yang keras kepala, dia membuka mulutnya beberapa kali. Aku percaya padamu, karena kamu adalah anakku. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Feng Hao. Efek dari obat spiritual tidak pernah digunakan, tetapi malah ditelan oleh tubuh. Ini tidak pernah terdengar. Jika ini benar-benar terjadi, maka bakat Feng Hao, meskipun tidak terlalu bagus, pasti tidak lebih buruk dari tiga akademi lainnya. Namun, dalam waktu tiga tahun, dia harus menghadapi seorang guru dari Win Moon Academy yang telah mencapai puncak dunia Marsial Grandmaster. Bagaimana dia bisa merasa nyaman? 5. Bintang berkelap-kelip di langit, dan bulan perak menggantung tinggi di langit. Seluruh kota Yulan sangat sepi. Kelap-kelip bintang yang tak henti-hentinya seperti suasana hati Feng Hao, sangat terburu-buru. Dua hari telah berlalu sejak kejadian itu. Besok adalah hari klan Feng akan memilih pemimpin klan baru. Sepertinya tidak ada cara untuk mengubah ini. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Feng Hao tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari Feng Mansion dan perlahan berjalan keluar kota. Sebelum dia menyadarinya, dia telah tiba di pohon Redwood di Bukit Kecil. Duduk di pohon, dia menatap bintang-bintang di langit dan mendengarkan raungan samar binatang buas yang datang dari gunung binatang ajaib. Perlahan, dia menjadi tenang. Kekuatan. Tanpa kekuatan, aku tidak punya apa-apa. Aku bahkan tidak punya harga diri. Kening pemuda itu berkerut. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Aku tidak akan pernah membiarkan penghinaan semacam ini terjadi untuk kedua kalinya. Hari-hari ini, setiap kali Feng Hao menutup matanya, pemandangan diaulah utama klan Wan diputar ulang di benaknya. Dia merasa seolah-olah jantungnya diiris oleh pisau, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Aku ingin mengubah segalanya. Mata Feng Hao terfokus dan menjadi sangat tegas. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan tentang sesuatu. Dengan tangan kirinya, dia mengeluarkan cincin sederhana dan tanpa hiasan yang tergantung di lehernya. Setelah berpikir sejenak, dia menarik talinya dan memegang cincin itu di tangannya. Keluar. Dia berkata pada cincin di tangannya. He he. Tiba-tiba, tawa serak yang aneh datang dari ring. Kemudian, cincin itu memancarkan cahaya redup, yang membentuk sosok lelaki tua yang transparan dan tinggi. Feng Hao dengan tenang menyaksikan semua ini, seolah-olah dia sudah mengharapkannya. He he, apakah kamu sudah memikirkannya? Pria tua itu memandang Feng Hao sambil tersenyum. Sudut mulutnya masih dipelintir menjadi senyum aneh. Iya, pria muda itu mengangguk serius. Karena kamu telah membuat pilihan, kamu tidak dapat kembali. Jika kamu kembali, kamu akan mati. Senyum lelaki tua itu menghilang, dan matanya menatap lurus ke arah Feng Hao. Bahkan jika aku mati, saya ingin menghapus penghinaan ini. Menggigit bibirnya, tatapan pemuda itu tidak goyah. Sangat bagus. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tersenyum puas dan perlahan berkata, Saya sudah memberi tahu Anda sebelumnya bahwa orang yang memiliki fisik, bela diri virtual, harus berlatih, metode evolusi. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa menjadi ahli bela diri. Artis seumur hidupmu. Ketika Feng Hao masih sangat muda, dia terkena cincin yang jatuh dari langit ini. Orang tua yang menyebut dirinya Penatua Fan ini muncul di depannya dan memintanya untuk mengolah manual rahasia yang disebut teknik evolusi. Teknik lanjutan membutuhkan seseorang yang memiliki void martial fisik untuk dapat mengolahnya, sedangkan Penatua Fan mengolah teknik lanjutan juga. Itu bukan masalah besar pada awalnya, tetapi begitu seseorang mulai mengembangkan void martial fisik, seseorang harus mengaktifkan void martial teknik. Setelah mengaktifkannya, seseorang tidak bisa berhenti. Ini karena fisik ini akan terus melahap, energi bela diri, seseorang. Jika seseorang tidak maju, mereka akan mundur. Jika ringan, mereka akan lumpuh, dan jika berat, mereka akan mati. Saat kematian disebutkan, Feng Hao kecil ketakutan. Siapa yang tidak takut mati, apalagi anak yang baru berumur beberapa tahun. Dia segera membuang cincin itu, tetapi setiap kali cincin itu secara otomatis kembali ke sisinya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggantungkan tali di lehernya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia hampir melupakan keberadaan cincin itu hingga kejadian ini. Selama periode ini, Penatua Fen tidak pernah memaksa Feng Hao kecil untuk mengolahnya. Dia hanya menyuruhnya untuk memanggilnya jika dia mau. Kali ini, dia terpaksa memberitahu Feng Hao bahwa ada hal-hal yang lebih menyakitkan daripada kematian di dunia ini. Inilah yang diandalkan untuk menantang Yun Ying. Apa yang harus saya lakukan? Feng Hao dengan ringan menghembuskan napas dan bertanya. Tak sabar menunggu. Penatua Fen memandangnya dengan sedikit ejekan. Berat, kamu terlalu ceroboh. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya dalam tiga tahun? Jika tidak ada kecelakaan, gadis itu pasti akan mencapai Marsial Spirit Realm dalam tiga tahun. Dengan kata lain, Anda harus meningkatkan teknik Void Marsial di tubuh Anda ke tingkat keempat. Tingkat keempat. Mata pemuda itu masih dingin. Of. Melihat bahwa Feng Hao tidak tergerak, Penatua Fen hanya bisa mencemoh. Berat, izinkan saya memberitahu Anda, budidaya teknik bela diri Void tidak secepat seorang kultifator. Sebaliknya, itu bahkan lebih berbahaya. Jika ada pilihan, hanya hantu yang ingin mengolah benda jelek ini. Pada titik ini, sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Apakah aku punya pilihan? Feng Hao menatapnya dengan kesal. He he, itu benar. Namun, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Kamu harus menciptakan keajaiban sendiri. Jika kamu dapat menemukan cukup kristal bela diri, kecepatanmu akan melonjak. Tiga tahun pasti cukup. Kristal bela diri. Kristal bela diri, yang legendaris. Feng Hao sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Kristal bela diri, lahir di beberapa tempat aneh antara langit dan bumi. Kelahiran setiap, Marsial Kristal, akan memicu pertumpahan darah. Banyak Marsial Grandmaster juga akan mati. Di tempat kecil seperti kota Yulan, barang berharga seperti itu tidak akan muncul sama sekali. Tapi Penatua Feng mengatakan bahwa ada cukup kristal bela diri. Berapa harganya? Dengan demikian, Feng Hao hanya bisa menatapnya tanpa berkata-kata. Tes-tes, aku belum selesai. Marsial Kristals hanya bisa memperpanjang hidupmu pada akhirnya. Yang perlu kamu temukan adalah, Odd Kristals. Itu bagus. Penatua Feng memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Feng Hao hampir pingsan saat berbicara. Marsial Kristals hanya bisa digunakan untuk memperpanjang umur. Apa lagi yang bisa dia katakan? Kristal bela diri, seperti kehidupan kedua bagi para pejuang. Mereka lahir dari, Marsial Essence, antara langit dan bumi. Setelah seorang prajurit menyempurnakannya, mereka dapat dengan cepat meningkatkan, Marsial Essence, di tubuh mereka. Itu adalah item penting selama terobosan karena dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan kemajuan. Adapun, kristal aneh, ini adalah pertama kalinya Feng Hao mendengar istilah ini. Mengapa? Apakah kamu takut? Sejujurnya, Feng Hao memang merasa bersalah. Tapi ketika dia memikirkan sumpahnya, tatapannya menjadi tegas lagi. Saya ingin berlatih, metode evolusi. Suara pemuda itu sangat nyaring. Kematian memang menakutkan, tetapi martabat bahkan lebih penting. Tidak masalah, tapi kamu harus meningkatkan fisikmu terlebih dahulu. Jika tidak, saat kamu mengaktifkan, pantom Marsial, tubuhmu akan meledak dan kamu akan mati. Apa gunanya berbicara tentang latihan? Penatua Feng setuju dengan mudah. Dia melirik Feng Hao dan sedikit mengernyit. Namun, teknik penempaan tubuhmu bahkan tidak pada level kuning. Ketika kamu mencapai murid bela diri level 10, tiga tahun akan sama. Coba ini. Saat dia berbicara, dia melemparkan gulungan kuning ke Feng Hao. Teknik tingkat hitam. Membuka gulungan itu, Feng Hao benar-benar terpana oleh empat kata di atasnya. Teknik tingkat hitam, bab gerakan harimau. 6. Level mendalam tingkat rendah. Mau bagaimana lagi? Hanya ada satu manual untuk tempering tubuh. Terserah Anda mau atau tidak. Penatua Feng mengangkat bahu. Nada suaranya santai, seolah-olah teknik tempering tingkat mendalam seperti wortel atau kubis di matanya. Iya-iya. Feng Hao memegang gulungan itu dengan erat di tangannya, mulutnya berkedut beberapa kali. Di benua Tianwu, ada tiga jenis manual rahasia. Jenis pertama, teknik tempering tubuh. Tanpa diragukan lagi, mereka digunakan oleh murid bela diri untuk melatih tubuh mereka. Tipe kedua adalah metode rahasia asal bela diri, juga dikenal sebagai metode rahasia. Itu digunakan oleh seniman bela diri untuk mengontrol Marsial Origin Vortex yang dipadatkan dari Marsial Origin di dalam tubuh. Nilai metode rahasia menentukan jumlah asal bela diri yang bisa dikendalikan seseorang. Setelah dipilih, itu tidak dapat diubah. Teknik amplifikasi yang disebutkan Penatua Feng termasuk dalam tipe ini. Jenis ketiga, teknik bela diri. Kekuatan teknik bela diri juga merupakan faktor kunci dalam kekuatan seseorang. Teknik bela diri tingkat tinggi biasanya memungkinkan seseorang untuk melipatgandakan kekuatan mereka. Ketiga jenis manual rahasia ini semuanya dibagi menjadi lima peringkat, surga, bumi, mendalam, kuning, dan tidak berperingkat. Setiap peringkat dibagi lagi menjadi tiga peringkat, tinggi, sedang, dan rendah. Untuk klan seperti keluarga Feng di kota Yulan, teknik tempering tubuh mereka adalah teknik tinju dasar tanpa peringkat. Teknik rahasia esensi bela diri adalah teknik membalik awan, tingkat kuning tingkat rendah. Sedangkan untuk teknik bela diri, itu adalah tinju batu runtuh, tingkat kuning tingkat tinggi. Tapi Penatua Feng ini dengan santai mengeluarkan manual kekuatan, tingkat mendalam. Bagaimana mungkin Feng Hao tidak terkejut? Bada! Setelah mendapatkan barang yang begitu bagus, Feng Hao segera melompat turun dari pohon. Dia dengan hati-hati melihat diagram pada gulungan itu, serta beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan menghafalnya di dalam hatinya. Huh! Mengikuti metode pernapasan pada gulungan itu, tubuh Feng Hao perlahan merangkak turun dengan cara yang aneh. Itu hanya gerakan sederhana, tapi Feng Hao berkeringat deras. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar, seolah-olah dia sangat kesakitan. Tidak buruk. Di puncak pohon, Penatua Feng sedikit terkejut saat melihat pemuda itu berpose. Aku tidak menyangka dia memiliki kontrol yang tepat atas kekuatannya ketika itu hanya tiang kayu sederhana. Orang tua itu telah melihat semua yang telah dilakukan Feng Hao dalam beberapa tahun terakhir. Dia sangat meremehkan metode kultivasi Feng Hao, tapi sekarang, dia memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk pemuda ini. Selama beberapa tahun terakhir, temperamen, kemauan keras, dan keyakinannya telah ditempa. Itu telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Di jalur kultivasi bela diri, selain bakat, hal pertama yang harus dilakukan adalah memiliki hati yang teguh. Kemudian, seseorang harus memiliki kemauan dan keyakinan untuk menjadi seorang ahli yang kuat. Itu yang paling mendasar. Jika seseorang tidak bisa melakukan itu, mereka pasti tidak akan bisa menjadi ahli puncak sejati. Sambil menahan segala macam rasa sakit, Feng Hao mencoba yang terbaik untuk membuat gerakan pernapasan dan pernapasan persis sama dengan apa yang tertulis di gulungan itu. Otot-ototnya bergetar sedikit demi sedikit, dan bahkan tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderit karena gesekan dari gerakan aneh ini. Dari jauh, dia seperti binatang buas yang bersembunyi. Gerakannya kuat dan kuat, dan sepertinya dia bisa melakukan pukulan fatal kapan saja. Ini adalah postur pertama dalam Kitab Suci Gerakan Harimau. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tubuh Feng Hao lemas, dan dia jatuh ke tanah, terengah-engah. Namun, matanya penuh kejutan. Meski tidak lama, ia bisa merasakan manfaat dari postur ini. Postur ini tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga merupakan peningkatan besar dalam pengendalian kekuatan. Ini adalah manfaat dari teknik kultivasi tingkat mendalam. Tubuhmu terlalu lemah, dan kendali kekuatanmu tidak cukup. Suara Elder Fan datang dari atas pohon. Cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan besok. Setelah mengatakan itu, tubuh transparan lelaki tua itu berubah menjadi titik-titik cahaya dan memasuki ring. Feng Hao berbalik, dan sepasang mata jernih dan cerah menatap lurus ke langit. Ada sedikit kebahagiaan. Perlahan, dia tertidur di bawah pohon. Akhirnya, dia akan melangkah di jalur seorang ahli. Pada hari ini, semua orang yang memiliki suara di keluarga Feng berkumpul di aula pertemuan. Mulai hari ini dan seterusnya, Feng Chen, kamu bukan lagi kepala keluarga Feng. Mengikuti kata-kata tetua pertama Feng Jie, Feng Chen perlahan bangkit dan meninggalkan kursi kehormatan. Setelah dipermalukan di depan umum, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi memimpin keluarga Feng. Kalau tidak, anggota keluarga Feng tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di kota Yulan. Melihat ekspresi acu tak acu Feng Chen, ekspresi semua orang menjadi rumit. Bukan karena Feng Chen tidak cukup baik, semua orang yang hadir tahu berapa banyak Feng Chen telah berkorban untuk keluarga Feng selama bertahun-tahun. Jadi, meskipun kinerja Feng Hao sangat biasa-biasa saja, keempat tetua hanya ingin menghentikan pengobatan Feng Hao dan menggantikannya sebagai kepala keluarga Feng. Mereka tidak menyebutkan menghapus Feng Chen sebagai kepala keluarga Feng. Setelah itu, putra tetua kedua, Feng Lai, naik ke posisi kepala keluarga Feng. Feng Chen tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Dia tertekan tentang putranya, Feng Hao. Dia hanya murid bela diri kelas tiga. Jika dia berhenti mengolah obat, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menantang orang lain dalam tiga tahun? Seperti yang dikatakan Yunying, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pintu. Dua tahun. Dua tahun untuk mengolah Marsial Energy dan mencapai level Marsial Warrior. Ini terlalu sulit untuk remaja berusia 12 tahun. Di tengah kesunyian semua orang, Feng Hao masuk ke Aula. Feng Hao, kenapa kamu baru muncul sekarang? Feng Jie memarahinya dengan keras. Dapat dikatakan bahwa semua ini disebabkan oleh Feng Hao. Tapi sekarang, dia muncul seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sebagian besar orang di Aula sangat marah. Suosh. Feng Chen melintas dan berdiri di depan Feng Hao. Meskipun dia bukan lagi kepala keluarga Feng, dia masih yang terkuat di keluarga Feng. Feng Chen, kamu masih ingin melindunginya? Wajah Feng Jie menjadi gelap. Dia anakku. Feng Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ayah. Feng Hao, yang berdiri di belakangnya, merasakan tenggorokannya tercekat saat dia mengepalkan tinjunya. Meskipun ayahnya ini biasanya sangat tidak peduli padanya, dia tahu bahwa ayahnya diam-diam melindunginya. Dia harus menanggung banyak tekanan agar dia bisa terus menikmati pengobatan. Ayo pergi. Feng Chen berbalik, tapi Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Aku tidak biasa-biasa saja. Feng Hao mengucapkan kata demi kata sambil mengalihkan pandangannya ke seberang Ola. Aku akan menghapus penghinaan yang diderita keluarga Feng dalam tiga tahun. Ekspresi tegas dan kata-kata nyaring pemuda itu tertanam dalam di hati keluarga Feng. Feng Hao yang percaya diri di hadapan mereka bukan lagi Feng Hao yang biasa-biasa saja di masa lalu. Baiklah, jangan mempersulit dia. Lagi pula, dia sudah cukup bertahan. Kepala keluarga baru, Feng Lai, mendesah pelan. Jika pemuda ini bukan anak dari kepala keluarga, dia tidak akan mengalami semua ini. Dia hanya seorang remaja, tekanan yang harus dia tanggung sekarang lebih besar dari orang lain. Tidak ada yang mengatakan apa-apa saat mereka melihat ayah dan anak itu berbalik dan pergi. 7. Begitu jejak biru muncul di langit, para junior dari keluarga Feng bangkit dan pergi ke lapangan latihan. Setelah hanya dua pukulan, Feng Hao merasa lemah di sekujur tubuhnya. Ayo kita coba Kitab Suci Gerakan Harimau. Begitu dia memikirkannya, gambar pertama dari Kitab Suci Gerakan Harimau muncul di benaknya. Dia menurunkan tubuhnya dan berbaring di tanah. Menyesuaikan ritme napasnya, dia perlahan bergerak ke atas dan ke bawah. Setelah beberapa saat, dia sudah bermandikan keringat. Tunggu, tunggu. Dia bergumam di dalam hatinya. Setiap kali dia melakukannya, dia bisa merasakan bahwa dia telah meningkat. Dalam satu hari, dia melakukannya kurang dari 50 kali. Dalam keadaan kesurupan, dia merasa telah mencapai ambang tingkat ketiga. Keringat mengaburkan matanya dan menetes ke tanah. Saat ini, banyak junior dari keluarga Feng datang. Mereka tercengang saat melihat postur tubuhnya yang aneh. Mengendur, sepertinya tidak seperti itu. Apakah itu sulit? Itu terlihat seperti gerakan sederhana, tapi Feng Hao sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Para junior tidak bisa tidak meragukannya. Mari mencoba. Beberapa junior juga mencoba membungkuk. Tubuh mereka bergerak naik turun, tapi itu sangat mudah. Of, bagaimana mungkin kamu masih ingin berpura-pura? Setelah mencobanya, mereka semua mendengus dengan jijik. Tatapan mereka terhadap Feng Hao dipenuhi dengan penghinaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Teguran keras datang, yang membuat para junior yang menonton gemetar. Beberapa buru-buru berdiri, dan beberapa berdiri dan mulai berlatih. Tak perlu dikatakan, itu adalah Feng Ren. Melihat lapangan latihan yang berantakan, wajah Feng Ren menjadi pucat. Dia melangkah mendekat. Hal-hal yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir telah membuatnya kesal. Melihat para junior masih sangat mengecewakan, hatinya dipenuhi amarah. Para junior memberi jalan untuknya, dan sosok Feng Hao muncul di depannya. Gerakan mengambang yang lambat itu, pernapasan itu, seperti binatang ajaib yang kuat dan ganas sedang menyergap, siap menerkam kapan saja. Hanya dengan pandangan sekilas, Feng Ren, yang merupakan seorang guru bela diri tingkat menengah, dapat mengatakan sesuatu. Kemarahan di matanya berangsur-angsur berubah menjadi shock. Melihat sosok muda yang mengambang itu, napasnya menjadi cepat. Ini bukan lagi naik turun sederhana. Setiap naik turun mendorong setiap otot di tubuh untuk berkontraksi dan berkontraksi. Setiap naik turun membutuhkan kontrol kekuatan yang tepat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Feng Ren sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang hanya seorang murid bela diri tingkat ketiga dapat mengendalikan kekuatannya dengan begitu tepat? Mungkinkah itu teknik penempaan tubuh? Memikirkan hal ini, kelopak matanya berkedut. Untuk waktu yang lama, para junior tidak mendengarnya memarahi mereka. Mereka diam-diam meliriknya dari sudut mata mereka dan melihat fenomena anehnya. Tidak ada suara. Para junior juga menghentikan apa yang mereka lakukan, dan semua mata tertuju pada sosok yang naik dan turun. Seiring waktu, mereka menemukan bahwa apa yang mereka lakukan tampak berbeda dari apa yang dia lakukan, tetapi mereka tidak tahu mengapa, jadi mereka terus menonton. Tunggu, tunggu. Feng Hao tidak bisa lagi mendengar suara-suara di sekitarnya. Dia hanya bisa mendengar gerakan ototnya dan suara tulangnya bergesekan satu sama lain. Dia tidak tahu bahwa Feng Ren telah tiba. Dia hanya tahu bahwa dia akan membuat terobosan. Tidak lama kemudian, retak, retak, retak. Serangkaian suara renyah terdengar dari setiap bagian tubuhnya, dan itu sangat keras dan jelas di lapangan latihan bela diri yang tenang. Dia benar-benar menerobos. Semua junior membuka mulut lebar-lebar. Sekarang, mereka yakin bahwa gerakan naik dan turun sederhana yang mereka lihat dan lakukan pasti tidak sederhana. Setelah terobosan, ketangguhan ototnya dan kontrol kekuatannya meningkat pesat. Gerakan Feng Hao juga santai. Aku menerobos. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa semua orang menatapnya. Baru kemudian dia ingat bahwa dia berada di bidang seni bela diri. Ayo kita mulai senam pagi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Omelan Feng Ren membangunkan semua orang. Setelah beberapa saat, bidang seni bela diri kembali ke keadaan normal, dan serangkaian teriakan bergema. Feng Ren melirik Feng Hao, tapi tidak mengatakan apa-apa. Matanya masih penuh keraguan. Setelah senam pagi, secara mengejutkan, Feng Lei dan yang lainnya tidak maju untuk mencari masalah. Ini juga mengejutkan Feng Hao. Dia melirik Feng Lei, yang masih linglung, dan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan menuju halamannya sendiri. Tinggal di sini hanya membuang-buang waktu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah fokus mengolah Kitab Suci Gerakan Harimau. Aku ingin tahu apakah aku bisa melewatkan latihan pagi ini. Memikirkannya, dia tidak bisa tidak menyebutkannya pada Feng Chen. Karena dia kehabisan waktu. Jika ini terus berlanjut, dia membutuhkan setidaknya satu tahun untuk menembus ke puncak murid bela diri. Dia tidak bisa membuang-buang waktu. Setelah meninggalkan medan seni bela diri, Feng Ren langsung pergi ke ruang pertemuan. Feng Lei, keempat tetua, Feng Chen, dan yang lainnya semua duduk di sana, menangani pekerjaan di tangan mereka. Patriark, tetua, saudara Chen. Setelah dia masuk, dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Lei. Ketika matanya melirik Feng Chen, ada jejak keterkejutan di dalamnya. Nah, saudara, bagaimana kultifasi generasi muda? Feng Lei meletakkan buku akun di tangannya dan bertanya karena kebiasaan. Sama. Setelah jeda, Feng Ren berkata lagi. Namun, Feng Hao menerobos selama latihan pagi. Oh. Kempat tetua dan Feng Chen semuanya mengangkat kepala. Sekarang gerakan anak laki-laki itu telah mempengaruhi saraf mereka. Mereka harus memperhatikannya bahkan jika mereka tidak mau. Kakak Chen. Feng Ren menoleh ke Feng Chen, dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Dia pada dasarnya bisa memastikan bahwa Feng Hao benar-benar mengolah satu set teknik penguatan tubuh bermutu tinggi. Namun, teknik ini bukan milik pavilion keterampilan bela diri klan Feng. Hem. Alis Feng Chen berkedut. Meskipun dia bukan lagi patriark klan Feng, sebagai anggota klan Feng, dia tidak bisa mengabaikan semuanya begitu saja. Apalagi Feng Lai baru saja diangkat, jadi dia butuh waktu untuk mengambil alih. Teknik penguatan tubuh yang dikembangkan Feng Hao di lapangan latihan bela diri berbeda dari yang biasa. Feng Hao, yang hanya murid bela diri kelas 3, tidak mungkin menciptakan teknik seperti itu sendiri. Menurut pendapat Feng Ren, satu-satunya penjelasan adalah Feng Chen. Berbeda. Feng Chen tercengang, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Apa bedanya? Setelah menatapnya sebentar, Feng Ren berkata perlahan, teknik penguatan tubuhnya dapat melatih ketangguhan tubuhnya dan mengendalikan kekuatannya pada saat yang sama. Setidaknya itu harus menjadi teknik level kuning tingkat tinggi. Kuning kelas tinggi. Enam dari mereka semua terkejut. Orang harus tahu bahwa hanya ada satu manual kelas kuning bermutu tinggi di seluruh klan Feng. Selain itu, itu adalah keterampilan bela diri, bukan teknik penguatan tubuh. 8. Kualitas metode pelatihan keluarga akan mempengaruhi pertumbuhan generasi berikutnya. Oleh karena itu, nilai metode latihan berada di atas nilai teknik bela diri. Apa kamu yakin? Feng Chen memasang ekspresi serius saat dia menatap Feng Ren. Dia mengenal putranya dengan sangat baik. Setiap hari, putranya melempar pukulan panjang atau meninju boneka kayu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki metode pelatihan kelas kuning tingkat tinggi? Ya, lagi pula, lebih tinggi dan bukan lebih rendah. Feng Ren menganggup perlahan. Lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Kempat tetua dan Feng Lai terkejut. Jika itu setidaknya metode pelatihan kelas kuning tingkat tinggi, bukankah mungkin itu menjadi kelas mendalam? Metode pelatihan kelas mendalam bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh keluarga kecil seperti Anggrek Yulan. Aku akan pergi melihatnya. Feng Chen tidak bisa duduk diam lagi. Feng Ren tidak terlihat seperti sedang berbohong. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar dari aula pertemuan dan pergi ke halamannya sendiri. Apakah ini modal yang dia butuhkan untuk memenuhi sumpahnya? Para tetua tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mereka tidak perlu berurusan dengan masalah ini lagi. Mereka duduk di sana dengan cemas, menunggu berita. Metode pelatihan kelas mendalam pasti bisa mengubah nasib sebuah keluarga. Memasuki halaman, Feng Chen melihat Feng Hao merangkak di tanah. Tubuhnya bergerak naik turun dalam ritme tertentu. Setiap gerakan kecil meregangkan setiap otot di tubuhnya. Setelah kejutan awal, Feng Chen perlahan menjadi tenang. Ini jelas merupakan metode pelatihan kelas kuning tingkat tinggi. Sebagai martial grandmaster, dia hanya perlu membacanya sekali untuk memahami penggunaan metode pelatihan ini. Setiap otot di tubuhnya sedang dilatih. Betapa menakjubkannya itu. Selain itu, diperlukan kontrol tingkat tinggi atas kekuatan seseorang. Di masa depan, akan lebih mudah untuk mengembangkan teknik bela diri. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Feng Hao menghirup dan menghembuskan napas secara berirama. Meskipun setiap gerakan membuatnya sangat kesakitan, suasana hatinya gembira karena dia merasa fisiknya membaik dengan cepat. Setelah 24 siklus, dia akhirnya pingsan di tanah. Kitab suci macan bergerak ini menghabiskan terlalu banyak energi. Begitu dia rileks, otot-ototnya kembali normal. Hao R. Feng Chen berjalan mendekat. Ayah. Feng Hao berdiri dengan susah payah dan dengan santai menyeka keringat di wajahnya. Namun, karena dia menggunakan terlalu banyak energi, tubuhnya sedikit gemetar. Jangan khawatir, duduk saja. Melihat putranya duduk di bangku batu, hati Feng Chen dipenuhi dengan emosi yang rumit. Jika dia bukan kepala klan Feng sejak awal, maka ini tidak akan terjadi. Namun, sebagai anggota klan Feng, bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan masalah klan Feng? Dia menghela nafas dalam hatinya. Ayah. Hem. Bisakah aku tidak berpartisipasi dalam latihan pagi di masa depan? Set kepalan panjang klan Feng hanya bisa melatih anggota badan. Dibandingkan dengan kitab suci gerakan harimau, itu jauh lebih buruk. Bagi Feng Hao, itu benar-benar membuang-buang waktu. Tidak berpartisipasi dalam latihan pagi. Jantung Feng Chen berdetak kencang saat mengingat situasi barusan. Tinju panjang itu seharusnya tidak berguna baginya. Tentu. Setelah menerima izin Feng Chen, Feng Hao sangat senang. Dengan cara ini, dia akan memiliki pagi yang lain untuk berlatih. Apa yang baru saja kamu lakukan? Baru saja. Feng Hao tertegun. Penempaan tubuh. Penempaan tubuh. Apakah anda datang dengan set seni bela diri itu? Tidak. Feng Hao menggaruk kepalanya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Masalah tentang penatua Fen tidak boleh diceritakan. Apakah seseorang memberikannya padamu? Jantung Feng Chen berdetak kencang saat dia berkata. Saya rasa begitu. Feng Hao sedikit mengernyit dan mengangguk. His. Feng Chen menghirup udara dingin. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa memberikan tingkat seni bela diri seperti itu menjadi sederhana? Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan menatap putranya dengan tenang. Orang yang muncul harus menjadi titik balik baginya. Namun, mengapa ahli seperti itu melihat sesuatu dalam dirinya? Pada saat ini, Feng Chen memikirkan apa yang dikatakan Feng Hao kepadanya. Tubuhnya menelan hasiat obat dari obat roh. Jantungnya berdetak kencang. Hao er. Hem. Setelah berhenti sejenak, Feng Chen menghela nafas. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Keluarga Feng telah menganiaya dia, tapi sekarang. Bukan apa-apa. Berlatihlah dengan baik. En. Melihat punggung Feng Chen saat dia pergi, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia duduk di sana dan memulihkan kekuatannya. Setelah sehari, apakah itu kontrol fisik atau kekuatannya, ada peningkatan yang jelas. Di bawah langit berbintang, pemuda itu ambruk di bawah pohon mahoni, terengah-engah. Ini terlalu membuang-buang waktu. Dengan kekuatan Feng Hao saat ini sebagai murid bela diri, dia bisa bertahan paling banyak 30 putaran sebelum beristirahat selama setengah jam. Dengan kata lain, dia harus beristirahat selama dia berkultivasi. Cincin kuno di tangan kanannya menyala, dan sesosok transparan muncul di depannya. He he, fisikmu terlalu lemah. Penatua Fen tertawa, menatapnya dengan mengejek. Penatua Fen, apakah ada cara lain? Feng Hao benar-benar tidak mampu membayar pemborosan seperti itu. Dia hanya bisa melihat orang tua itu untuk meminta bantuan. Tentu saja ada jalan. Penatua Fen tersenyum pada pemuda yang bersemangat itu. Nak, pernahkah kamu mendengar tentang ahli pengobatan? Tuan obat. Mata Feng Hao melebar. Tuan pengobatan yang dikabarkan. Di benua Tianwu, selain pembudidaya, ada dua profesi lain, ahli pengobatan dan ahli racun. Master kedokteran adalah profesi paling mulia di benua Tianwu. Fungsinya untuk menyembuhkan. Siapa di dunia ini yang bisa bebas dari penyakit? Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, ia tetap akan jatuh sakit. Tanpa ahli pengobatan, seseorang hanya bisa mati di bawah tirani penyakit. Untuk menjadi master kedokteran, pertama-tama seseorang harus memiliki ensiklopedia kedokteran. Menurut medisin ensiklopedia, seseorang harus menelan obat spiritual yang disebutkan di atas dan memadatkan pil di dalam tubuhnya. Hanya dengan begitu seseorang dapat dianggap sebagai ahli pengobatan. Tentu saja, jumlah obat roh yang dibutuhkan untuk memadatkan pil obat sangatlah menakutkan. Bahkan klan besar di kota besar hanya bisa merawat satu alkemis, dan itu sudah sangat bagus. Selain itu, ensiklopedia kedokteran tidak mudah didapat, dan biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Pangkat master kedokteran secara alami terkait erat dengan ensiklopedia kedokteran. Di sisi lain, ahli racun justru sebaliknya. Mereka membudidayakan ensiklopedia racun dan pil racun kental. Apalagi, mereka adalah orang-orang yang paling tidak bisa tersinggung di benua itu. Mereka yang menyinggung ahli racun sering kali mati karena racun yang tidak terlihat. He he. Penatua Fen tersenyum bangga. Jadilah muridku. Menjadi muridku. Feng Hao tertegun, lalu langsung berlutut. Menguasai. Ahli kedokteran. Jika dia menjadi ahli pengobatan, maka situasinya akan berubah. N. Penatua Fen memiliki ekspresi serius yang langka di wajahnya. Dengan flip tangannya, ringkasan obat yang berkelap-kelip dengan cahaya melayang di atas telapak tangannya. Ensiklopedia pengobatan ilahi. Empat karakter kuno muncul di depan mata Feng Hao. Sembilan. Aroma herbal memenuhi lubang hidung Feng Hao, membuatnya merasa lebih ringan. Rasa lelahnya hilang. Ini adalah ensiklopedia pesticida ilahi, yang dibuat oleh Senong. Itu dapat menyembuhkan semua penyakit dan mendetoksifikasi semua racun di dunia. Penatua Fen menjelaskan dengan wajah serius. Ambil. Dengan lambayan tangannya, ensiklopedia pesticida ilahi melayang, dan Feng Hao mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Teteskan darahmu di atasnya. Ya. Tanpa ragu sedikitpun, Feng Hao menggigit jari telunjuk kirinya dan meneteskan setetes darah keringkasan pengobatan ilahi. Kemudian, darah perlahan meresap ke dalam kompendium. Ketika setetes darah benar-benar meresap ke dalam ringkasan, ringkasan itu tersebar menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan memasuki tubuhnya. Seperti yang diharapkan, hanya konstitusi bela diri etiril yang dapat mengontrol ensiklopedia pesticida ilahi. Penatua Fen menyaksikan dengan tenang saat semuanya terjadi. Tidak lama kemudian, Feng Hao membuka matanya dengan ekspresi pahit. Dia ingin menangis ketika memikirkan metode memadatkan ramuan yang tercatat di ensiklopedia. Itu adalah lautan ramuan roh. Kulit kepalanya mati rasa hanya dengan melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia ingat bahwa ayahnya, Feng Chen, pernah berkata bahwa seorang alkemis hanya membutuhkan sekitar 100 jenis ramuan roh untuk memadatkan ramuan, dan jumlah ramuan roh yang tercatat di ensiklopedia tidak kurang dari 10 ribu. Of, Anda anak nakal, Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Penatua Fen mendengus. Jika Anda menyebarkan berita bahwa Anda memiliki ensiklopedia pesticida ilahi, Anda akan melihat badai seperti apa yang akan ditimbulkannya. Selain itu, dapat menyembuhkan semua penyakit dan mendetoksifikasi semua racun. Bagaimana bisa diobati tanpa hasil obat yang sesuai? Bagaimana itu bisa didetoksifikasi? Faktanya, Feng Hao tahu bahwa semakin tinggi level ensiklopedia, semakin berguna, dan semakin banyak ramuan roh yang dibutuhkan untuk memadatkan ramuan. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan puluhan ribu ramuan roh? Menguasai. Feng Hao menatap pria tua itu. Jangan menatapku seperti itu. Apa menurutmu aku akan menyimpan ramuan roh? Penatua Fen memutar matanya. Di masa lalu, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk memadatkan ramuan yang sempurna. Selain itu, ia harus memelihara dan menyempurnakan ramuan itu. Bagaimana dia bisa memiliki ramuan roh sisa? Itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Feng Hao tampak seperti akan menangis. Dia bahagia untuk apa-apa. Berat, yang perlu kamu lakukan hanyalah memulihkan kekuatan fisikmu. Kamu dapat menelan salah satu obat spiritual yang tercatat di medisin ensiklopedia dan memadatkan, Falscore. Kamu benar-benar bodoh. Penatua Fen memarahinya dengan ekspresi putus asa. Uh. Tentu saja, Feng Hao tidak mengetahui semua ini. Dia tersenyum canggung ketika dia melihat pria tua yang memelototinya. Lakukan sesuai keinginanmu. Ingat janji tiga tahunmu. Penatua Fen mendengus pelan, dan tubuh transparannya berubah menjadi titik cahaya yang memasuki cincin. Huh. Setelah menarik napas dalam-dalam, Feng Hao berdiri. Saat itu sudah tengah malam, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir dan kembali ke Feng Mansion. Berbaring di tempat tidur, pikirannya menjadi liar, dan dia segera tertidur lelap. Keesokan harinya, Feng Hao tidak ikut senam pagi. Dia berlatih 30 bab dari Kitab Suci Gerakan Harimau di halaman kecil. Kemudian, dia berdiri dan kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan semua tabungannya, yang lebih dari 300 koin emas, dan berjalan ke pasar. Mari kita lihat. Kulit rinoceros bis masih utuh. Hanya 300 koin emas. Terbuat dari besi halus, 25 kg palu berat. Hanya 70 koin emas. Herbal Roh berkualitas tinggi, masing-masing 50 koin emas. Begitu dia tiba di pintu masuk pasar, suara keras memenuhi udara. Mengikuti suara para pedagang asongan, Feng Hao perlahan berjalan ke warung obat. Pemilik warung adalah seorang lelaki tua berjubah polos. Ada ratusan jenis ramuan roh yang ditempatkan di kios. Keharuman bertahan di sekitar ramuan roh. Setelah melihat lebih dekat, Feng Hao menemukan bahwa ada dua ramuan roh di kios itu. Mereka adalah yang tercatat di Medisin Encyclopedia. Berapa harga clear spirit grass dan fire cloud fin? Dia menunjuk ramuan roh yang semerah darah dan bertanya pada lelaki tua itu. Pria tua itu melirik mereka dan berkata, The clear spirit grass masing-masing 45 koin emas. Fire cloud fin adalah 120 koin emas per kaki. Mendengar harga ini, Alice Feng Hao menyatu. Dia hanya memiliki total 352 koin emas. Pada tingkat ini, dia takut itu tidak berguna. Tanpa uang, Feng Hao merasakan sakitnya menjadi miskin untuk pertama kalinya. Dia juga tahu berapa banyak yang harus dihabiskan setiap hari ketika dia menggunakan ramuan roh untuk memulihkan diri. Paman, aku hanya punya 352 koin emas. Tiga mutiara dari rumput roh jernih dan dua kaki dari pohon anggur awan api. Apakah tidak apa-apa? Feng Hao mengambil semua tabungannya dan meletakkannya di depan lelaki tua itu. Dengan baik. Orang tua itu tampak agak ragu-ragu. Namun, ketika dia melihat bahwa Feng Hao tidak berakting, dia menggigit bibir bawahnya. Baiklah, kesepakatan. Terima kasih Paman. Feng Hao sangat senang dan menyerahkan semua koin emas kepada lelaki tua itu. Begitu dia memasukkan ramuan roh ke dalam tas kain, suara menusuk terdengar. Hei, bukankah itu tuan muda Feng kita? Melihat ke arah suara itu, Feng Hao melihat seorang pria tampan mengenakan pakaian mewah. Dia dikawal oleh empat penjaga saat dia berjalan. Apa, keluarga Feng menghentikan obatmu? Apakah anda di sini untuk membelinya sendiri? Pria itu memandang Feng Hao dengan ekspresi mengejek. Suaranya tajam, dan segera menarik perhatian. Itu tuan muda dari keluarga Feng dan tuan muda Yang Kui dari keluarga Yang. Aku mendengar bahwa tuan muda keluarga Feng bersumpah di aula keluarga Wan bahwa dia akan mengalahkan guru Akademi Angin Bulan, yang merupakan grandmaster bela diri tingkat tinggi, dalam tiga tahun. Kudengar dia bukan lagi tuan muda keluarga Feng. Para pengamat berdiskusi dan menunjuk ke arah Feng Hao. Sejak insiden dengan keluarga Wan, nama Feng Hao menyebar ke seluruh kota Yulan. Semua orang ingin melihat bagaimana tuan muda keluarga Feng yang biasa-biasa saja ini akan naik dari murid bela diri kelas 3 menjadi grandmaster bela diri dalam tiga tahun. Tentu saja, sebagian besar dari mereka menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Tiga tahun memang tidak lama, tapi juga tidak singkat. Namun, naik dari murid bela diri ke murid bela diri kelas 4 tidak diragukan lagi adalah impian orang bodoh. Minggir Feng Hao menatapnya dengan dingin. Keluarga yang adalah salah satu dari empat keluarga besar kota Yulan. Yang Kui ini berasal dari keluarga yang kultifasinya juga berada di tingkat murid bela diri kelas 4. Kamu pikir kamu bisa minggir hanya karena kamu berkata begitu. Anda orang biasa-biasa saja. Yang Kui selangkah lebih dekat ke Feng Hao. Matanya dipenuhi dengan jijik. Kamu tidak akan bergerak. Feng Hao menyipitkan matanya dan menatapnya dengan berbahaya. Apa, Anda ingin bertarung? Yang Kui secara alami tidak takut padanya. Dia langsung mengulurkan tangan dan menarik tas kain Feng Hao yang berisi ramuan roh. Bang! Feng Hao mengulurkan tinjunya dan membenturkannya ke dadanya, membuatnya tersandung. Kamu berani memukulku. Menggosok dadanya yang sakit, Yang Kui menatap Feng Hao dengan kaget. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Feng Hao, yang hanya murid kelas 3, akan berani melawannya. Kamu sampah! Wajahnya berkedut saat dia berlari menuju Feng Hao. Para pengamat melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi mereka semua berpencar jauh. Hu! Feng Hao sedikit menekuk tubuhnya, melengkungkan punggungnya, dan mendorong ke belakang dengan ujung kakinya. Tubuhnya seperti harimau ganas saat dia menerkam ke arah Yang Kui. Sepuluh! Bang! Kedua tinju bertabrakan di depan mata semua orang, menciptakan suara yang tajam. Ketuk! 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 Feng Hao mundur tiga langkah, tetapi Yang Kui, murid bela diri peringkat keempat, mundur lima atau enam langkah besar. Dia berdiri di sana, wajahnya memerah. Dia, murid bela diri peringkat empat berusia delapan belas tahun, sebenarnya telah dikalahkan oleh orang biasa-biasa saja. Berengsek! Yang Kui tidak bisa lagi merasakan rasa sakit yang tajam di tinjunya. Saat ini, dia dipenuhi dengan rasa malu dan kemarahan. Jika dia kalah dari orang biasa-biasa saja ini, maka dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Pergi ke neraka! Pada saat ini, wajahnya yang tampan sudah menjadi agak bengkok. Mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, dia menerkam ke arah Feng Hao. Berhenti! Teriakan dingin terdengar, dan tubuh Yang Kui terhempas oleh embusan angin, jatuh ke tanah. Pakaian mewahnya juga tertutup debu dan lumpur. Jadi seseorang telah memberitahu Feng Chen bahwa dia telah bergegas. Empat penjaga klan yang melindungi Yang Kui di belakang mereka, dengan gugup menata prajurit kuat kota Yulan ini. Ayah! Melihat Feng Chen, hati Feng Hao menjadi rileks. Ayo pergi! Feng Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan dingin melirik Yang Kui, lalu membawa Feng Hao keluar. Feng Hao! Mendengar teriakan itu, Feng Hao menoleh. Dalam setengah bulan, selama kompetisi darah baru dari empat klan, aku akan membuatmu berlutut. Berdiri di belakang empat penjaga, Yang Kui menatap tajam ke arah Feng Hao, kata-katanya penuh dengan permusuhan. Apakah begitu? Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung. Dia mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Jelas bahwa Feng Hao saat ini tidak lagi menempatkan Yang Kui, yang berada di awal tingkat keempat murid bela diri, di matanya. Ini karena, dalam hal kontrol kekuatan, Feng Hao pasti beberapa kali lebih kuat darinya. Ketika perbedaan kekuatan tidak besar, kekuatan saja tidak cukup. Selain itu, dalam setengah bulan, Feng Hao benar-benar yakin bahwa dia akan mampu menembus murid bela diri tingkat keempat. Setelah kembali ke halaman, Feng Hao tidak mempraktikkan Kitab Suci Gerakan Harimau. Sebagai gantinya, dia langsung pergi ke kamarnya. Setelah menutup pintu dan naik ke tempat tidur, dia mengeluarkan ramuan spiritual yang telah dibelinya. Menguasai. Dia memanggil cincin itu. Mengapa? Suara Penatua Fan berasal dari ring, dan dia tampak sedikit tidak sabar. Aku sudah membeli obat mujarab itu. Bagaimana cara menggunakannya? Feng Hao bertanya dengan lemah. Oh, makan saja langsung. Makan, tetapi. Farmakope akan menyerapnya dengan sendirinya. Penatua Fan secara alami tahu apa yang ingin dia tanyakan. Oh. Setelah menjawab, Feng Hao mengambil clear spirit grass. Setelah ragu sejenak, dia memejamkan mata dan memasukkan seluruh ramuan spiritual ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya dan menelannya. Sensasi dingin mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya. Dalam keadaan linglung, Feng Hao melihat buku obat senong di dalam tubuhnya perlahan terbuka. Selain itu, ia memancarkan kekuatan hisap yang menyedot energi obat. Setelah itu, aliran asap hijau yang hampir tak terlihat bertahan di atas buku obat. Hanya sebanyak ini. Sudut mulut Feng Hao berkedut. Tanpa ragu, dia mengunyah dua clear spirit grass yang tersisa dan dua buah fire cloud fin dan menelannya. Kemudian, beberapa aliran udara tersisa di manual pengobatan. Apakah ini berguna? Feng Hao tidak bisa tidak ragu. Tatapannya beralih ke cincin di tangannya. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Penatua Fan memarahinya dengan kesal. Oh. Feng Hao tidak bodoh. Dia melompat dari tempat tidur, membuka pintu, dan berjalan keluar dari halaman. Dia mulai mempraktikan kitab suci harimau bergerak dengan terampil. Setelah beberapa saat, wajah kecilnya bermandikan keringat. 29.30 Setelah menyelesaikan 30 putaran dengan susah payah, tubuhnya kelelahan, dan dia langsung berbaring di tanah. Ayo kita coba. Dengan pikiran, aliran udara yang tersisa di manual kedokteran mulai bergerak. Saat aliran udara perlahan menghilang, Feng Hao merasakan perasaan sejuk mengalir di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi energi. Ini benar-benar berhasil. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Dia menopang dirinya dengan kedua tangan dan mulai berlatih lagi. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Feng Hao memperhatikan bahwa aliran udara pada manual pengobatan telah menghilang. Apalagi, manual kedokteran telah ditutup. Itu tidak mungkin, kan? Saya baru pulih dua kali. Berbaring di tanah, Feng Hao menangis. Dia benar-benar ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia baru memulihkan kekuatannya dua kali setelah lebih dari sepuluh tahun menabung. Uang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengkhawatirkan uang. Jika dia punya uang dan ramuan yang cukup, dia akan bisa berkultifasi tanpa henti. Orang hanya bisa membayangkan kecepatan seperti apa itu. Di mana saya bisa mendapatkan uang. Feng Hao menggaruk kepalanya dengan keras. Dia benar-benar kosong dalam hal menghasilkan uang. Menguasai. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Penatua Feng. Apa sekarang? Jelas, Penatua Feng tidak ingin mengganggunya lagi. Suaranya sangat tidak bersahabat. Uh, aku tidak punya uang untuk membeli obat. Feng Hao berkata dengan lemah. Tidak ada uang. Penatua Feng jelas terkejut. Mengapa kamu bertanya padaku jika kamu tidak punya uang? Uh, ada saat hening. Betul, keluarga kecil seperti keluargamu tidak mampu membesarkan pot obat sepertimu. Penatua Feng juga memikirkan situasi Feng Hao saat ini. Ambil, tukarkan sendiri. Tiga gulungan jatuh dari ring. Oh, Feng Hao mengambilnya. Gulungan pertama adalah teknik bela diri tingkat mendalam tingkat rendah, Shen Entang Ling Palem. Gulungan kedua adalah teknik bela diri tingkat mendalam tingkat rendah, Earth Sucking Fish. Gulungan ketiga adalah Yellow Level Secret Art tingkat tinggi, Moving Cloud Art. Melihat ini, Feng Hao hanya punya satu pemikiran. Uang akan datang. Jika dia membuang ini, bukankah empat keluarga besar akan tergila-gila karenanya. Setelah pulih sedikit, dia berlari keluar dari kediaman Feng seperti orang gila dan menuju ke rumah lelang kesepakatan di pusat kota. Dalam perjalanan, ia melewati sebuah toko kain dan merobek selembar kain hitam untuk membuat penutup sederhana untuk menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia masuk ke rumah lelang akot dengan santai. Feng Hao pernah datang ke sini bersama Feng Chen sebelumnya, jadi dia tahu peraturan di sini. Karena itu, dia berjalan menuju meja layanan begitu dia masuk. Ada yang bisa saya bantu? Pelayan cantik itu bertanya dengan suara manis. Meskipun Feng Hao berpakaian aneh saat ini, para pelayan dengan sikap pelayanan yang baik tetap tidak mengabaikannya karena hal tersebut. Aku ingin melelang sesuatu. Feng Hao sengaja membuat suaranya serak saat dia berbicara perlahan. Apa yang ingin kamu lelang? Petugas itu bertanya seperti biasa. Ini. Dengan dorongan telapak tangannya, Feng Hao meletakkan gulungan Shen Entang Ling Palem di atas meja. Ya Tuhan, teknik bela diri tingkat mendalam. Saat petugas melihat kata-kata di gulungan itu, dia berteriak kaget dan dengan cepat menutup mulutnya. Namun, kata-kata teknik bela diri tingkat mendalam, menarik perhatian puluhan orang di aula. Teknik bela diri tingkat mendalam. Mereka semua melihat gulungan di tangan petugas saat mata mereka berbinar. Maafkan aku, aku minta maaf. Petugas itu meminta maaf sebesar-besarnya. Tidak apa-apa. Melakukan hal itu akan meningkatkan publisitas. Feng Hao secara alami tidak akan marah. Terima kasih atas toleransi Anda. Silakan ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia memimpin Feng Hao ke aula dalam. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.